Tensi diplomatik antara Indonesia dan China sedang memanas. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka. Pesek hidungnya dan lebar wajahnya. Bangsa mana? Sudah datang belum mereka? Masa lihat. Lihat aktifkan, negara sekelas Angola sekarang mesti hancur. Silahkan cari di Angola mesti di masyid. Kemudian, umat Islam dibikin dua pilihan. Murtad dari agama Islam dan pilih agama lain. Asa jangan Islam. Kalau tidak, tetap beragama Islam, keluar dari Angola. Dan sekarang mata uang Angola adalah Yuan. Afrika sudah mereka kuasai. Nigeria, Uganda, Afrika. Eropa. Cina tawan memberikan pengaruh dalam hal ekop penguasaan ekonomi. Amerika hutangnya banyak sama Cina. Di Jeddah ada komunitasnya juga. Cina tawan. Sekarang Asia. Kunci Asia Indonesia. Kunci Asia. Kunci Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi, inilah kondisi sekarang. Makin lama, Pak, ke depan. 2020. Segala apa yang Bapak saksikan 2019 ini akan dikalahkan dari 2020. Dalam hal apa, Ustaz? Hal apa saja. Saya berdebar-debar ini jantung saya. Menjelang akhir Desember besok ini, entah apa yang akan terjadi ya. Dengan bumi kita ini, yang saya yakini akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Entahlah, entah apa yang terjadi. Kita tidak menginginkan satu pun keburukan. Dulu negeri Tibet, itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet sudah. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, Ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut, Angkat senjata, melakukan beromberokan di Tibet. Kok bisa? Ternyata, para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh. Dikuasai oleh negara Cina, Dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, Yaitu Dalai Lama, Ditangkep dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, Masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia, Yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang, Harus diwaspadai. Karena kita sudah lihat, Bagaimana tegapnya badan mereka, Bagaimana perawakan-perawakan mereka, Lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, Saudara, Di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, Dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, Kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang, Untuk ditanda tangani oleh Presiden, Yang isinya, Islam tidak boleh ada di Angola, Dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya, Karena perlawanan dan bertentangan dengan adab istiadat Angola, saudara. Ya, Hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dasarnya pengaruh Cina komunis, Sampai di Afrika, saudara. Dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, Ada satu lagi negara di Afrika, Bernama Zimbabwe, saudara. Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, Tidak perlu bayar utang, Tapi mulai saat itu, Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya, Dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, Yaitu Yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, Dua beli sewa menyewa transaksi, Semuanya menggunakan mata uang Yuan, Mirip Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun, Dari Cina, saudara. Saat ini kita berhutang kepada negeri Cina ribuan triliun, Yang tujuh turunan kita ke depan, Belum tentu kita bisa sayar, saudara. Hati-hati, Dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina, Saat ini Cina komunis, Mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat, Satu, saudara, Bagaimana mereka masukkan tenaga kerja, Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia. Dan kunci menguasai Indonesia adalah Selat Malaka. Jika Selat Malaka jatuh kepada mereka dengan koyek obor mereka, One bed, one drut, Maka obsesi Sing Jipin untuk menciptakan Cina raya berhasil. Maka Perancis, Inggris, Amerika, Australia, Dengan NATO di bawah bendera NATO, Mereka menyimpan pasukan militernya di sini, Agar Selat Malaka tidak jatuh ke Cina. Maka akan berubut mereka dengan Cina berubut Selat Malaka, Artinya mereka akan perang di negara kita. Lalu yang berdarah-darah siapa? Saya teringat pada satu hadis yang mengatakan bahwa, Kalian umat Islam akan bersukur dengan Banirung, Untuk membarangi musuh di belakang kalian. Kalian akan memerangi musuh di belakang kalian bergabung dengan Banirung. Nah Banirung ini Eropa. Ya ini sudah satu tahun ke belakang informasi ini saya dapatkan. Raja Salman menyerukan Raja-Raja Arab bersatu untuk memerangi Iran. Nah, bahwa ibu dimati Allah, Maka kemungkinan musuh di belakang kalian yang akan diperangi Ketika kalian berhadap bersukur dengan Eropa adalah Iran. Ketika Iran diperangi berarti Israel akan juga diperangi, Rusia juga akan diperangi, Dan Syria pun akan diperangi. Nyambung dengan perang Arab. Dan hal lain yang akan memicu tajiannya perang dunia ketiga adalah bangkitnya kekuatan Islam dari negara yang berbenderakan merah dan putih. Itu juga kekuatan merah putih ini akan menjodot kekuatan perang dunia. Jangan salah, Tidak akan sedikit nanti mereka yang datang ke Indonesia apabila Indonesia keos. Berapa mujahidin Timur Tengah berkata kepada saya, Mereka mengatakan, Ayuhat ikhwati muslimin al-Indonesia Intah dusun mahlukafi biladikum Fangtaziru hudurana Hei muslim Indonesia, Jika perang terjadi di negara kalian, Tunggulah kehadiran kami mujahidin seluruh dunia. Kepada mereka-mereka ini kita tanya pandangan mereka tentang Indonesia. Dan apa ada kaitan dengan merah putih itu? Dengan hadis Rasulullah SAW, Intinya mereka mengatakan kata-katanya luar biasa. Yang pertama, Se-Ali Yaquba Labasi mengatakan, Kami tidak berharap, Merdekanya Palestina, Kembalinya Al-Quds kepada umat Islam, Kepada Arab, Tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin, Pertolongan dari Allah akan datang melalui tangan kalian Indonesia. Allahu Akbar. Ini kata beliau, Saya tidak mau mendengarkan, Itu langsung di talingan saya. Kami langsung takbir satu ruangan itu, Hampir-hampir hotel itu runtuh, Karena takbirnya umat Islam Indonesia saya. The keynote speaker, Dalam seminar pembebasan Palestina dari Israel. Kami seminar pada saat itu, 2012, Di kota Bandung. Di momen konvensiasi Afrika, Itu yang betul. Nah yang kedua, Diucapkan oleh beliau, Beliau walaupun normal matanya, Beliau tidak bisa melihat. Lama dipenjara Israel, Beliau disiksa, Kepalanya dibuntur-buntur buku, Sehingga sudah tidak bisa melihat lagi. Kita doakan, Mudah-mudahan, Syekh ini bisa melihat kembali. Terakhir saya bertemu, Maksudnya, Bersama beliau ini, Beliau masih tidak bisa melihat. Nah yang beliau katakan, Ini yang membuat saya juga bangga, Menjadi orang Islam Indonesia. Dari semua negara, Yang menerima Islam sebagai agamanya. Tinggal kalian Indonesia, Yang belum Allah pilih, Memimpin kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar. Terima kasih telah menonton!